eh hai 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 generasi anti hoax udah siap belum nih menyambut Pesta Demokrasi beberapa hari lagi aduh 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 Miss mau ngingetin nih untuk kita yuk bersama-sama nih berbondong-bondong dateng ke TPS buat nyeblos tanggal 17 April 2019 ini ya nah sembari nunggu nih ya Miss mau menyampaikan laporan lagi nih terkait hoax hoax hasil tangkapan tim AIS nih karena eh karena biar warga net nih ya nggak tertipu lagi nih dengan hoax hoax yang bertebaran di jagad maya ini ya kan Oke deh Cus kita dengerin ya biar kita bisa sledding satu persatu nih hoax yang udah muncul di timeline selama ini Cus kita saksikan ya hoax pertama datang dari kabar di platform WhatsApp yang berisi informasi nomor porsi haji keberangkatan tahun 2016 hingga 2030 rupanya kabar ini sudah membuat panik sebagian calon jaman haji ketika melihat nomor mereka tidak sesuai dengan yang ada di dalam daftar ternyata eh ternyata fakta membuktikan bahwa kabar ini sudah jelas hoax Kasubik pendaftaran dan pembatalan haji reguler kemenak Nur Alia Fitri mengungkapkan pemberangkatan haji ini memang rentan diserang hoax mulai dari kuota hingga percepatan pemberangkatan haji Kepala Birohumas data dan informasi Kementerian Agama Matsuki juga mengatakan kabar ini adalah hoax yang sudah disebar juga tahun lalu haduh aduh 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 mau beribadah kok dijadikan hoax juga ya kadang-kadang mis bingung banget deh dibuatnya wadah 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 hoax selanjutnya juga berasal dari pesan berantai WhatsApp yang mengabarkan bahwa warga Madiun siap jadi pengantin bom haduh aduh 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 kabarnya lagi ada pria kabar inisial SW katanya suka menjenguk abu bakarba asyir setiap bulan namun hal ini dibantah tegas oleh Kapolres Madiun AKBP Imade Agus Prasetya dan sudah mengkonfirmasi bahwa kabar ini adalah hoax tim kepolisian sudah menemui dan melihat langsung keluarga orang yang dicurigai tersebut dan tidak menemukan hal yang mencurigakan jadi jangan mudah percaya dengan kabar hoax yang hanya nakutan gini ya warganet selanjutnya ada juga kabar seperti kemarin nih yang katanya ada penculikan anak di Kroya Cilacap postingan yang tersebar merupakan sebuah gambar seorang perempuan yang diborgol tangannya karena tertangkap atau diamankan polsek Kroya Polres Cilacap rupanya kabar ini tidak benar nih warganet Kasubak Humas AKP Bintoro Warsono membantah dan menegaskan berita tersebut adalah hoax AKP Bintoro juga mengimbau berita tersebut jangan dipercaya karena hanya akan meresahkan saja sebab ia kita sudah mengecek bahwa laporan tentang penculikan atau pelaku penculikan anak tidaklah ada nah kalau yang ini juga patut diwaspadai warganet karena terkait kebiasaan sehari-hari nih masa katanya charge HP kita menggunakan laptop bisa membuat rusak HPnya loh waduh-waduh gawat juga ya ternyata ini kabar yang nggak bener aja nih generasi anti hoax namun perlu diwaspadai juga jangan terlalu sering ngecharge HP pakai laptop ya warganet biar baterai kita lebih awet karena arus yang ada pada port USB laptop dan HP kita sesungguhnya berbeda loh kabar terakhir juga mirip-mirip nih warganet katanya headphone bluetooth bisa memicu kanker karena bisa memancarkan radiasi tinggi ke otak waduh ngeri juga nih ya kabarnya untung aja informasi ini nggak benar dan sudah dibantah langsung oleh Profesor Bioteknologi di University of Pennsylvania radiasi yang dikeluarkan headphone bluetooth tidak sebesar yang dipancarkan sebuah ponsel nih jadi kalau headphone bisa menyebabkan kanker gimana HPnya nih warganet nggak mungkin banget nggak sih nah udah tercerahkan belum dengan konfirmasi atas hoax-hoax yang paling bombastis dan juga mencengangkan selama seminggu ini oke deh pastinya ya generasi anti hoax udah nggak mau baca lagi kan dan nggak mau percaya lagi dengan kabar-kabar semacam itu ya kan nah mis mau ngingetin lagi nih selain saring sebelum sherry pastiin juga ya generasi anti hoax untuk ngingetin kerabat-kerabat generasi anti hoax yang udah sempet nyebarin kabar-kabar tersebut untuk menghapus supaya nih ya nggak tersebar lagi nih semakin luas tuh oke deh sekian dulu ya perjumpaan dengan miss lambehoax yang paling kece nih sejagat maya ya kan ngajak kalian ke rumah Elvi Sukaisi cukup sekian dan terimakasih yudada bye bye yeehaa sub indo by broth3rmax